Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya bagaimana kabarnya semuanya semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya nah hari ini saya akan membagikan informasi terkait pilihan kompetensi keahlian yang ada di SMK Negeri, wilayah Blitar dan sekitarnya buat kalian yang berdomisili di kota Blitar maupun kabupaten Blitar dapat penyimak video ini untuk mengetahui pilihan jurusan atau kompetensi keahlian yang ada di beberapa SMK Negeri, di lingkungan wilayah Blitar dan sekitarnya so siapkan catatan kalian untuk memastikan agar kalian tidak salah memilih jurusan atau kompetensi keahlian di sekolah menengah kejuruan yang kalian tuju tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe dan menyaksikan video pada channel youtube jerdelawidya ini pastikan kalian informasi ke teman-teman kalian juga ya agar informasi bermanfaat ini dapat dirasakan oleh orang banyak langsung aja yuk kita simak menjelasan berikut ini seperti yang kita ketahui bahwa SMK merupakan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS atau bentuk lain sederajat SMK bisa ditemukan di beberapa kota dan kabupaten sesuai dengan penunjukan oleh dinas pendidikan dan konsentrasi keahliannya tidak selalu sama antara SMK 1 dengan SMK yang lain oleh karena itu kalian perlu menyimak apa saja jurusan yang ada di SMK negeri, wilayah, kota Blitar, kabupaten Blitar dan sekitarnya Kota Blitar memiliki 3 SMK negeri yang pertama adalah SMK Negeri 1 Kota Blitar yang terletak di Jalan Kenari No. 30, Losokerep, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur lokasinya berada di utara Terminal Patria Blitar kemudian yang kedua adalah SMK Negeri 2 Kota Blitar yang berada di Jalan Raya Kediri Blitar, Pakpunden, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, Jawa Timur lokasinya berada di depan Rumah Sakit Syuhada Haji Blitar sedangkan yang ketiga SMK Negeri 3 Kota Blitar berada di Jalan Esupriadi No. 24C, Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur lokasinya berada di sebelah timur Taman Kebun Rojo, Kota Blitar berikut ini adalah kompetensi keahlian yang berada di SMK Negeri 1 Blitar terdapat 10 kompetensi keahlian yang harus kalian pahami dan catat baik-baik ya yang pertama adalah BKP yakni Bisnis Konstruksi dan Properti yang merupakan bagian dari Teknologi Konstruksi dan Perumahan atau TKP yang kedua ada DPIB, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan yang ketiga ada PSPR yakni Produksi dan Siaran Program Radio yang masuk dalam Broadcasting dan Perfilman yang keempat ada PSP TV yakni Produksi dan Siaran Program Televisi yang maksud dalam Broadcasting dan Perfilman yang kelima ada TAV yakni Teknik Audio Video yang masuk dalam Teknik Elektronika yang keenam ada TEI yakni Teknik Elektronika Industri yang masuk dalam Teknik Elektronika yang ketujuh ada TITL atau Teknik Instalasi Tenaga Listrik yang masuk dalam Teknik Ketenaga Listrikan yang kedelapan ada TKJ yakni Teknik Komputer Jaringan yang masuk dalam Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi dan yang kesembilan ada TKRO atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif yang masuk dalam Teknik Otomotif dan yang kesepuluh ada TPM yakni Teknik Permesinan yang masuk dalam Teknik Mesin Selanjutnya adalah SMKN 2 Blitar Terdapat tujuh kompetensi keahlian yang ada di SMKN 2 Blitar Kompetensi yang pertama adalah Bisnis Digital yang kedua adalah Akuntansi yang ketiga Manajemen Perkantoran yang keempat Desain dan Produksi Busana yang kelima Usaha Layanan Wisata yang keenam TKJ atau Teknik Komputer dan Jaringan yang ketujuh DKV Desain Komunikasi Visual Selanjutnya adalah SMKN 3 Blitar Terdapat enam kompetensi keahlian yang ada di SMKN 3 Blitar yang pertama adalah Kuliner yang kedua Desain dan Produksi Busana yang ketiga adalah Perhotelan yang keempat adalah Kria Kreatif Kayu dan Rotan yang kelima Tata Kecantikan Kulit dan Rambut yang keenam DKV Desain Komunikasi dan Visual Selanjutnya kita akan membahas tentang SMK Negeri yang ada di Kabupaten Blitar Terdapat enam SMK Negeri yang tercatat di Kabupaten Blitar saat ini Yang pertama adalah SMK Negeri 1 Doko yang terletak di Jalan Pahlawan Desa Resapombo, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar, Jawa Timur Yang kedua adalah SMK Negeri 1 Kademangan yang terletak di Jalan Sadewo No. 1 Jaten, Kademangan Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur Yang ketiga adalah SMK Negeri 1 Panggung Rejo yang terletak di Jalan Protokol Kali Bentak, Panggung Rejo Kecamatan Panggung Rejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur Yang keempat adalah SMK Negeri 1 Ngelego yang terletak di Jalan Raya Penataran No. 1 Ngelego Kecamatan Ngelego, Kabupaten Blitar, Jawa Timur Yang kelima adalah SMK Negeri 1 Bakung yang terletak di Jalan Yosudarso, Bakung Utara Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar, Jawa Timur Dan yang terakhir adalah SMK Negeri 1 Udanawu yang terletak di Jalan Slemanan, Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur SMKN 1 Doko memiliki 6 kompetensi keahlian Yang pertama adalah TKR, yakni Teknik Kendaraan Ringan Yang kedua adalah TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan Yang ketiga TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor Yang keempat Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura Yang kelima, Pengelolahan Hasil Pertanian Yang keenam, Bisnis Digital Berikutnya adalah SMKN 1 Kedemangan SMKN 1 Kedemangan merupakan salah satu SMK Negeri yang ditunjuk sebagai SMK Pusat Keunggulan yang ada di Kota dan Kabupaten Blitar Terdapat 7 kompetensi keahlian di SMKN 1 Kedemangan Yang pertama adalah Agribisnis Ternak Yang kedua, Agribisnis Perikanan Air Tawar Yang ketiga, Agribisnis Tanaman Yang keempat, Teknik Kendaraan Otomotif Yang kelima, Bisnis Daring Pemasaran Yang keenam, TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan Yang ketujuh, Animasi Berikutnya adalah SMKN Panggung Rejo SMKN Panggung Rejo memiliki 4 kompetensi keahlian Yang pertama adalah TKRO atau Teknik Kendaraan Ringan Otomotif Yang kedua adalah TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan Yang ketiga adalah Bisnis Daring Pemasaran Yang kelima adalah Akuntansi dan Keuangan Lembaga Selanjutnya adalah SMKN 1 Nglego SMKN 1 Nglego memiliki 7 kompetensi keahlian Yang pertama adalah TKRO atau Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif Yang kedua adalah TBSM, Teknik dan Bisnis Sepeda Motor Yang ketiga adalah TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan Yang keempat adalah TEI, Teknik Elektronika Industri Yang kelima adalah Tata Boga Yang keenam adalah Akuntansi dan Keuangan Lembaga Yang ketujuh adalah Bisnis Daring dan Pemasaran Berikutnya adalah SMKN 1 Bakung SMK ini memiliki 3 kompetensi keahlian Yang pertama adalah Agribisnis Pengolahan Hasil Perikanan Yang kedua Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut Yang ketiga Teknik Komputer dan Jaringan Yang terakhir adalah SMKN 1 Udanawu SMK ini memiliki 6 kompetensi keahlian Yang pertama adalah TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan Yang kedua adalah DPIB, Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan Yang ketiga Teknik Pengelasan Yang keempat Teknik Kendaraan Ringan Yang kelima Mekatronika Yang keenam Bisnis Daring dan Pemasaran Selain itu, jika kalian berada di area Blitar atau Kabupaten Blitar Kalian juga dapat memilih SMK Negeri yang berada di sekitar perbatasan Kabupaten Blitar SMK ini merupakan SMK yang dapat dijangkau Dengan mempertimbangkan jarak dan akomodasi transportasi Yang pertama adalah SMK Negeri 1 Keras Kediri Terletak di Demangan, Setono Rejo, Kecamatan Keras Kabupaten Kediri, Jawa Timur Yang kedua adalah SMK Negeri 1 Rejo Tangan, Tulungagung Jalan Raya Buntaran, Rejo Tangan, Jati Sari, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur Yang ketiga adalah SMK Negeri 2 Tulungagung Terletak di Jabal Sari, Sumber Gempol, Lode Resan, Kecamatan Kedung Waru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur SMK Negeri 1 Keras Kabupaten Kediri SMK Negeri memiliki 4 kompetensi keahlian Yang pertama adalah kuliner Yang kedua teknik kendaraan ringan Yang ketiga teknik komputer jaringan Dan yang keempat teknik pendingin dan tata udara Selanjutnya adalah SMKN 1 Rejo Tangan SMK ini memiliki 7 kompetensi keahlian Yang pertama adalah teknik kendaraan ringan dan otomotif Yang kedua teknik dan bisnis sepeda motor Yang ketiga teknik komputer dan jaringan Yang keempat otomatisasi dan tata kelola perkantoran Yang kelima akutansi dan keuangan lembaga Yang keenam asisten keperawatan Yang ketujuh teknik elektronika industri Berikutnya adalah SMKN 2 Tulungagung SMK ini memiliki 8 kompetensi keahlian Yang pertama adalah administrasi perkantoran Yang kedua akuntansi Yang ketiga teknik alat berat Yang keempat teknik kendaraan ringan Yang kelima teknik sepeda motor Yang keenam teknik pengelasan Yang ketujuh teknik otomasi industri Yang delapan teknik ototronik Setelah menyaksikan berbagai macam Tipe konsentrasi keahlian Atau jurusan di beberapa SMK negeri Bagaimana teman-teman Apakah sudah berhasil menemukan Jurusan apa yang menurut kalian Akan kalian pilih nanti Jika kalian masih bingung Saya akan membagikan beberapa tips Untuk memilih jurusan Agar mempermudah kalian Ketika mengikuti PPDB nanti Tips pertama adalah Pilih jurusan sesuai dengan bidang Yang kamu minati Biasanya ini dapat ditandai Dengan jenis mata pelajaran Ketika berada di jenjang SMP Atau MPS Yang paling kamu sukai Cari hal yang membuat kalian tertarik Atau bersemangat ketika mengerjakan hal itu Jangan memilih jurusan Hanya karena ikut-ikutan teman ya Karena di jenjang ini Kalian sudah dituntut Untuk mampu membuat keputusan Sesuai dengan program keahlian Yang kalian pelajari nanti Tips yang kedua adalah Pilihlah jurusan yang memiliki Peluang kerja lebih besar Kalian bisa memeriksa Kebutuhan peluang kerja Yang ada di lingkungan sekitar kalian Misalnya di kota kalian Apakah terdapat banyak bidang otomotif Apakah di sana membutuhkan bidang perikanan Atau di tempat itu membutuhkan bidang jasa perkantoran Nah kalian bisa mulai survei dari sekarang Tips yang ketiga Pilihlah jurusan sesuai dengan kemampuan diri kalian masing-masing Karena setiap orang itu memiliki bakat Dan kemampuan yang berbeda-beda Maka kalian harus tahu Apa sih kemampuan diri yang paling kalian kuasai Caranya bagaimana? Kalian bisa mengikuti ujian Atau tes minat bakat Yang biasanya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga psikotest Baik itu di kota maupun kebupaten kalian Tapi jika kalian berhalangan untuk mengikuti tes tersebut Kalian bisa mengevaluasi diri kalian Kira-kira apa sih yang aku mampu Apa yang aku bisa dan kuasai Apakah kamu punya kemampuan untuk Jika masih kesulitan Kalian bisa melakukan tips yang keempat Yakni berkonsultasi dengan guru BK kalian Yang ada di sekolah maupun madrasah Guru BK akan membantu kalian Untuk menemukan informasi terkait Jurusan maupun keahlian Yang sesuai dengan diri kalian masing-masing Dan tips yang kelima Kalian juga harus melakukan diskusi Dengan orang tua kalian Atau wali kalian di rumah Mereka pasti akan mampu mengarahkan Apa yang menjadi kebutuhan kalian Sesuai dengan kemampuan keluarga Yang ada di lingkungan kalian Jadi jangan khawatir ya Selalu ada cara untuk menemukan Jurusan apa yang sesuai Dengan minat dan kemampuan kalian Sampai disini dulu informasi hari ini ya Semoga video ini dapat memberikan manfaat yang baik Untuk kalian Agar kalian dapat mempersiapkan PPDB SMA Negeri maupun SMK Negeri Provinsi Jatin tahun 2024 ini Dengan lancar, sukses, dan maksimal Terima kasih untuk perhatiannya Jaga kesehatan baik-baik Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye